selamat datang lagi teman-teman di channel youtube mamacara hari ini mamacara akan masak sambal goreng kentang ati empelak ya teman-teman dan simak terus ya videonya sampai selesai dan ini pertama-tama aku mau kupas kentang dulu ini ada satu kilo kentang ya teman-teman kita kupas dulu semuanya ya Nah ini karena mau membuat sambal goreng ya sambal goreng ati empelak tadi sama kentang ya Nah ini kita kupas dulu kentangnya semuanya sampai selesai ya teman-teman setelah kita kupas nanti dicuci bersih dulu ya dicek dulu mana ada yang rusak gitu ya teman-teman nah ini bagian yang terakhir ya kentangnya satu lagi sisanya ya teman-teman airnya sangat keruh karena kentangnya ini tadi kan aku enggak aku cuci dulu karena memang dari pasar ya langsung nah ini udah dicuci bersih ya lanjut ini dia udah kita potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman dan ini dia bahan-bahan semuanya bahannya pertama ada 25 biji ati ayam ampelak eh teman-teman ini udah aku cuci bersih udah dikasih jeruk ya dan ini ada satu kilo kentang yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini dan untuk bumbunya untuk bumbunya saya menggunakan ada 150 gram bawang merah ya teman-teman terus 30 gram bawang putih ada empat cabai kering ya 3 cm jahe 6 daun jeruk nah ini 6 daun jeruk ya 2 batang serai dan 3 cm raus ya teman-teman ini dia bahan-bahannya pertama-tama ya teman-teman aku mau goreng kentangnya dulu nanti untuk bumbu halusnya aku blender tapi aku enggak video ini ya teman-teman kita haluskan kita goreng dulu kentangnya sampai setengah matang nggak terlalu kering gitu ya teman-teman nah ini kita goreng dulu ya kentangnya dan sebelumnya aku mau siapa-siapa bunda-bunda di rumah dulu ya halo teman-teman di rumah apa kabar semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan baik mohon maaf ya teman-teman beberapa hari saya enggak upload video karena ada kegiatan lain ya ada kesibukan ya di dunia nyata ya teman-teman nah ini untuk kentangnya udah matang cukup segini aja ya teman-teman nggak yang terlalu kering gitu ya kita angkat dulu dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini ya teman-teman ditonton videonya sampai selesai ya dan bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel YouTube Mamecara semoga kalian betah ya di sini ya teman-teman dan selanjutnya kita mau goreng ati empelaknya nah ini pun digorengnya angkal ya teman-teman maksudnya nggak terlalu matang gitu untuk mengurangi kadar air airnya gitu ya jadi setengah matang ya kita gorengnya nah ini kita masukkan juga daun jeruk ya supaya wangi gitu ya nggak terlalu bau ya ati empelaknya nah ini kita goreng setengah udah matang seperti ini ya teman-teman pokoknya ini enak rasanya ya teman-teman nah ini nah ini udah mulai mendidih ya teman-teman ini pun nggak terlalu nah segini cukup ya karena ini sebenarnya lama ya teman-teman karena aku pengen mengingkat pediunya supaya nggak terlalu panjang durasinya jadi segini ini udah cukup kita angkat ya ini kurang lebih 5 menit aja ya kita goreng ya teman-teman nggak terlalu lama ya Nah ini minyaknya itu boleh diambil ya teman-teman bekasnya itu tapi kalau dibuang juga nggak papa ya karena sudah tercampur selanjutnya kita mau tumis bumbu yang sudah saya haluskan Nah kelihatan kalian banyak kayak teman-teman bumbunya karena itu campur dicampur sama air ya waktu blendernya nanti kalau bumbunya itu sudah airnya menyusut bumbunya juga sedikit ya teman-teman sedikit aja gitu ya Nah ini kita aduk rata dan selanjutnya kita masukkan serai tiga ini sudah ini ya serainya selanjutnya laos ya ini sudah kita ini memarkan apa namanya ya dipukul-pukul gitu supaya wangi terus kita lanjut aduk rata dan ini tuh bumbunya ini ya teman-teman saat dia mendidih itu terhambur ya teman-teman nah seperti yang kalian lihat di itu di kompornya di ini di belakangnya masak itu kena semua ya Nah seginilah jadinya bumbunya bumbunya ya teman-teman lanjut kita masukkan hatinya bumbunya sudah harum ya udah matang kita lanjutkan at masukkan hati ampelaknya terus kita masukkan kentang yang sudah kita goreng tadi setengah matang ya nggak terlalu matang juga nah ini lanjut kita aduk rata ya teman-teman nah ini ya kita aduk rata biar semuanya terkena bumbu ya Nah ini ya teman-teman dan selanjutnya kita masukkan air secukupnya sampai semuanya ininya bumbunya ini tercampur rata seperti itu ya teman-teman nah ini seperti ini ya teman-teman dan selanjutnya kita mau masukkan ya satu sendok teh garam dan dua sendok teh ya gula pasir nah ini dan selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk ya teman-teman nah ini kaldu bubuk reko ayam ya atau yang lain juga bisa ya teman-teman nah lanjut kita aduk rata lagi ya supaya bumbunya ini tercampur rata nanti di air-air itu kalau sudah hampir matang kita bisa cek rasa ya teman-teman gimana rasanya nanti bisa kita tambahkan ya Nah ini dan selanjutnya ini udah mendidih ya teman-teman kecil-kecil seperti ini sambil kita aduk juga supaya matangnya itu merata ya teman-teman dan beberapa hari ini aku enggak ada ini ya upload video ya teman-teman dan apa kabar teman-teman di rumah lagi ngapain sambil nonton video mamacara lagi masak atau lagi berberes rumah ya Nah ini letup-letup ya di dinding itu lihat ya teman kalau masak gini karena wadahnya ini terlalu kecil ya nah ini kita aduk rata ini tuh udah matang ya ya teman-teman udah wangi gitu ya tapi kita tunggu dulu supaya airnya itu berkurang ya Nah seperti ini ya teman-teman ini rasanya enak dan favorit keluarga juga ya teman-teman rasanya simpel dan ini enggak pedas ya teman-teman karena saya menggunakan cabai kering yang dikeringkan itu kalau menggunakan cabai yang hidup anak-anak enggak tahan makan pedasan jadi ini udah matang kita matikan dulu kompornya dan kita angkat pokoknya ini enak menu rumahan ya masakannya simpel dan sederhana ya teman-teman bunda-bunda di rumah dan teman-teman di rumah juga bisa ya mencobanya masaknya di rumah ya tangkat dulu ya teman-teman seperti ini wah ini enak ya kalau kita mau langsung makan sama nasi hangat-hangat ya teman-teman uh ya Nah ini dia hasilnya ya teman-teman dapat kurang lebih satu mangkok ini enggak penuh juga ya teman-teman nah ini ini nah kesukaan dan popor keluarga kita ya teman-teman dan terima kasih sudah menonton teman-teman sampai bertemu lagi di video selanjutnya